Aktivitas Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terus meningkat. Dari pantauan pihak PVMBG, tinggi asap mencapai 1.500 meter dan rentan mengganggu aktivitas penerbangan pada 5 bandara yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari pantauan pihak PVMBG, kepulan asap mencapai 1.500 meter dari puncak kawah dan cenderung mengarah ke barat laut atau wilayah Probolinggo dan Pasuruan. Peristiwa ini akan mengganggu jadwal penerbangan pada sejumlah bandara di wilayah Jawa Timur. PVMBG akan terus berkoordinasi dengan sejumlah bandara untuk memberikan informasi terkini terkait aktivitas Gunung Bromo. Selain itu, warga dan wisatawan diminta untuk lebih waspada pasca meningkatnya aktivitas Gunung Bromo. Peristiwa juga dari peningkatan tinggi asap. Dari kemarin kita laporkan, sepertinya polom itu asapnya 4.500 meter. Kalau total tinggi asap 1.500 meter. Dampak erupsi Gunung Bromo di Probolinggo, Jawa Timur mengakibatkan ratusan pemilik usaha jasa penyewaan kuda di kawasan wisata Lautan Pasir Bromo, kehilangan mata pencarian mereka. Erupsi Gunung Bromo mengakibatkan pemilik usaha jasa penyewaan kuda di kawasan wisata Lautan Pasir Bromo, merugi. Pasalnya kini kawasan wisata ini ditutup untuk wisatawan sejak 4 Desember lalu. Sekitar 200 pemilik jasa penyewaan kuda di kawasan wisata Lautan Pasir Bromo, kehilangan mata pencarian mereka. Sebelum Gunung Bromo erupsi, para pemilik jasa penyewaan kuda ini bisa mendapatkan penghasilan Rp100.000 hingga Rp300.000 per hari. Namun kini mereka hanya bisa mendapatkan Rp30.000 hingga Rp50.000 saja. Biasanya kalau pemasukan satu hari ya nggak sampai Rp100.000 lah istilahnya. Sekarang? Kalau sekarang kalau ada yang mau putar-putar sini paling cuma Rp25.000-Rp30.000 akhirnya. Para pemilik jasa penyewaan kuda di kawasan wisata Lautan Pasir Bromo ini hanya bisa pasrah menunggu Gunung Bromo kembali normal. Dari Proboliko Jawa Timur, Hana Purwadi, MNC Media memberitakan.